Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sudah membongkar pintu otomatis yang menggunakan RFID ini ini adalah card untuk readernya disini RFID readernya di bagian sini terus mungkin mereknya disini welcome mereknya dan ini bagian mekanik yang ada di bagian dalam dari pintu biasanya ini digunakan di perkantoran di hotel maupun di di rumah-rumah biasanya pakai kayak gini dia jadi tanpa menggunakan kunci manual lagi biasanya kayak gitu tapi jika ingin menggunakan dengan kunci manual bisa menggunakan yang di bagian sini dan ini bagian yang di dalam pintu dan ini yang ada di luar sebenarnya ada dua ini bagian luar dan di bagian dalam tidak ada untuk tak RFID nya kalau yang di bagian luar ya kalau yang lubang di bagian sini untuk kunci eh kunci analog bukan yang elektriknya yang disini jadi kunci biasa lah ini bisa dibuka dan bisa ditutup juga di bagian dalamnya kayak gini dia ada antena RFID nya antena RFID dan disini ada board kontrolernya nah ini adalah board kontrolernya tempat antena kayak gini ya ini di bagian dalamnya kayak gini aja tempat baterai itu biasanya ada di bagian case yang bagian dalam yang ini tapi yang di bagian dalam di bedai di bagian dalam rumah itu casenya itu biasanya tempat baterai dan untuk kontrolernya sendiri ini kayak gini dia nomor serinya ini dihapus yang ini masih ada terus dia menggunakan buzzer dengan kristal 4000 1000 MHz kristalnya 4000 MHz ini nah 4000 MHz ada buzzer ini ada driver motor ini driver motornya antena ini juga kristal dan kemungkinan kalau untuk yang ini dia ini RTC biasanya kristal yang model kayak begini untuk RTC biasanya cuma agak kelihatan sih nomor serinya agak kelihatan jadi rangkaiannya gini aja double layer bawah dan atas dan ada beberapa soket nanti yang akan terhubung ke bagian mekanik motor yang ini saya akan coba bahas yang bagian mekanik karena kalau untuk yang bagian board ini selama baterainya itu mengikuti standar bawaannya ini nggak bakal rusak kalau ini kena air aja kayaknya masih ada lapisannya ini mengkilat kayak gini biasanya masih tahan air lah cuma jangan dicelupkan ke dalam air pastinya rusak sedangkan untuk yang mekanik ini mekaniknya yang ini di bagian dalam eh nah ini bagian ini ada di luar posisi ketika tidak bisa dibuka dia akan berputar terus kayak gini berhubung ada mekanik di case bagian luar jadi ini hanya bisa kayak gini nggak bisa nggak bisa berputar 360 derajat untuk panah disini ini ya ada panah ini ketika pemasangan harus seperti ini dulu baru case yang di bagian luar sama yang di bagian dalam juga ini ada ada tanda panahnya sedangkan untuk cara kerja ini kan masih kebuka perhatikan yang ada plastik warna putih ini ini penguncinya disini nanti saya akan bongkar saya akan contohkan tegangan dulu ini untuk selenoidnya lah yang ini untuk penguncinya saya akan coba menggunakan eh baterai tegangannya oke baterai ini nah ini dia akan membuka bisa dibuka dia bisa atau bisa diputar nah ketika saya polaritasnya dibalik dibalik kayak gini dia tidak bisa dibuka dari luar kalau dari dalam masih bisa jadi kalau dari dalam itu dia eh tidak ada penguncinya langsung bisa dibuka kalau dibuka dibuka dari dalam tapi kalau dibuka dari luar ini nggak bisa dia jika posisinya dia ke kunci tapi kalau yang dari dalam ini posisinya dia tetap bisa dibuka kalau dari luar dia berputar juga bisa membuka pintunya gitu kan nah untuk mekaniknya sendiri mekanik itu seperti ini dia mekaniknya kayak ini coba saya bongkar dan ada beberapa sensor limit suite sebagai indikator sudah di kunci atau tidak terus ada sensor magnet juga makanya kabelnya oke ketika di botnya ini kayak gini dia banyak kayak gini ini sudah umum digunakan di hotel-hotel saya biasanya pakai gini dia nah ini ada limit suite di bagian sini ini ada limit suite di kabelnya ini ada limit suite juga jadi ketika pakai double lock di mesinnya juga terpicu ketika kebuka juga ada apa namanya ada sensornya ada sensornya ada sensornya juga jadi kayak gini dia mendorong ini mendorong disini terus limit e-motor sama kayak gini dia sama kayak gini akan contohkan lagi akan kelihatan dia ini bisa dibuka tapi kalau kayak gini dia akan berputar terus yang bagian ini ini akan berputar terus jadi mekaniknya gini aja sebenarnya cuma tinggal kita gabungkan dengan controller yang akan kita gunakan atau sumpama kita tidak ingin menggunakan controller bawaan ini kita harus bongkar dulu pelajari isi dari beberapa sensor saya akan sebut sensor aja karena ini nggak mungkin cuma sebagai saklar tapi sebagai sensor pastinya baik limit suite ataupun untuk output ini penguncinya dia dan tegangannya jangan sampai berlebih karena ini hanya butuh daya sangat kecil kalau berlebih dia nanti ini motor ya motor dan kapasitornya 104 kapasitor non-polar ya 104 terus motornya motor DC dan di bagian dalam dia ini kulirnya kayak gitu Iya nah kulirnya kayak gitu kalau rusak dia malah nggak bisa dikunci atau dibuka ini ini sudah rusak deh jadi tegangannya diberi tegangan tinggi tegangan yang tinggi 6 volt atau 9 volt lah terlalu cepat berputar plastiknya yang leleh gitu kan plastiknya leleh ini saya buka aja supaya tahu ini yang rusak ini ya gara-gara diberi tegangan berlebih sehingga RPMnya maksimum terus membuat rusak bagian gerenya ini nah kirinya ini kan bisa kelihatan ini rusak dia jadi nggak bisa digunakan harus cari penggantinya masalahnya kayak gitu aja kalau untuk motornya sendiri dia ini menggunakan motor eh hampir sama kayak motor yang digunakan di mobil-mobil antarnya ini kurang lebih hampir sama lah cuma agak kecil sedikit sih kayaknya jadi mekanik pintu itu kayak gini aja sebenarnya ketika mundur kayak gini dia ketika ngekunci dia akan maju gitu aja yang menahanin di bagian tengah ini ini yang menahan kalau untuk yang menggerakkan itu di bagian kirinya ini yang apa ya nama kirinya ini ini seharusnya ada namanya jadi bukan gear yang yang biasa ini semacam kayak polanya gori kayak gini cuma dia udah patah ini dia sudah patah kapasitornya 100104 ini seharusnya biasanya biasa standarnya 104 udah ya ini sudah saya bongkar ini isinya sama aja yang ini sama yang ini sama aja cuma kalau yang saya lepas ini dia yang rusak yang ini masih normal rusaknya karena tegangan berlebih jadi dipaksa untuk maju atau mundur sehingga plastiknya itu dia meleleh karena panas gesekan sama eh apa namanya eh kawat ini kalau untuk mekanik ini gini aja dia yang rumit ini sebenarnya mekaniknya kalau untuk membukanya ini sangat sederhana tinggal dorong untuk mengunci dan tinggal tarik untuk membuka gitu aja di dorong ini bisa dibuka kalau ditarik dia maka akan los jadi enggak enggak bisa dibuka kalau untuk limit suitnya sendiri limit itu ada ada tiga satu ya ini 12 untuk mengunci ini satu ini untuk magnet kayaknya tuh magnet atau untuk emergensinya mungkin yang ini dan ini untuk double lock nya fitnya untuk double lock jadi controller itu bakal tahu ini sudah di double lock atau gimana saya tahu controller ini sedangkan di bagian bawah ketika ada orang membuka atau menutupnya membuka atau menutup pintunya itu aja sih sebenarnya ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang membongkar pintu elektrik yang menggunakan tak RFID yang ada RFID lidernya pada pintunya pintu elektrik yang menggunakan tak RFID yang ada RFID lidernya pada pintunya itu sendiri semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih